Hai guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semua para penonton Agnes Production Dan saya ucapkan terima kasih karena kalian masih setia hingga saat ini menonton-nonton video saya Sampai intinya semuanya lah sampai like semua-semua, terima kasih semuanya Oke, jadi kali ini seperti di judulnya kalian sudah lihat, pasti saya mau buat video reaction lagi kan ya Nah, jadi kemarin ada masukan dari salah satu teman saya Jadi dia bilang, Kak tolong, eh Kak lagi, kenapa nggak ini aja reaction penyanyi-penyanyi gitu, oke sip, mantap Jadi sekarang saya mau reaction satu penyanyi dan kita langsung aja ya guys ya, supaya nggak lama-lama Oke, jadi penyanyi ini itu berasal dari Korea Siapa yang pecinta drakor disini Eh, by the way, the merit apa itu udah habis ya Tapi katanya mau ada video berikutnya, nanti lihat aja deh Oke, jadi penyanyi ini tuh berasal dari Korea guys Dan saya tuh memang sudah jatuh cinta sama suaranya, bukan jatuh cinta sih Tapi saya tuh kagum dengan suaranya karena Pokoknya kalian akan lihat videonya nanti Dia tuh bisa menyanyikan nada-nada tinggi Sampai menurut saya tuh Ya itu kayaknya perlu latihan yang sangat intensif dan Intensif? Intense maksudnya Maksudnya itu pasti butuh latihan yang sangat lama dan Menurut salah satu pelatih juga itu karakter suaranya sih guys Ada salah satu pelatih disorong Itu bilang karakter suaranya tuh tipenya tuh kayak tinggi, tipis, melengking gitu Jadi dia pasti bisa dapat jangkaun nada-nada yang tinggi kayak gitu guys Oke, sebelumnya saya mau kasih tau dulu dia punya biografi Atau dia punya ini disini, saya sudah buka di Wikipedia Pertama saya mau kasih tau dulu bahwa saya tuh sudah suka dia itu sudah lama guys Sudah dari berapa tahun yang lalu tuh yang saya waktu itu ikut Bintang Radio 2016, 2015 kayaknya Ini sudah 5 tahun yang lalu Jadi saya sempat waktu itu mau ikut lomba di Kendari ya Kalau nggak salah Dan saya tuh cari referensi-referensi nyanyi Karena waktu itu tuh lagunya, lagu saya ada kesebelasan di atas wateng saya guys Jadi kembali, lagu saya itu punya nada yang sangat tinggi Atau ya begitulah, kalian tau kan lagu-lagu festival gitu Jadi saya butuh referensi-referensi untuk lihat contoh-contoh penyanyi-penyanyi yang ada di Youtube gitu kan guys Dan saya tuh ketemu dia ini, penyanyi ini Nah, saya pas perhatikan suaranya, suaranya Pokoknya Bahkan video-video yang saya tonton itu ada orang-orang yang nangis guys Nangis, saking mungkin rasanya diberkati sekali ya Mungkin dengan lagunya Atau dia merasa ini banget Dapet lagunya gitu Sampai penonton tuh bisa menangis kayak gitu guys Oke, kita lanjut aja ya Saya akan bacakan dia punya biografi disini Aku udah dapet Jadi namanya itu, kalian pasti tau Namanya itu Sohyang 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 atau Sohyang gitu bacanya ya Jadi disini tuh dia lahir tanggal 5 April 1978 Berarti udah 40-an tahun 40-an tahun ya Dan yang sering dikenal sebagai Sohyang ini Dia seorang penyanyi Nah, ini aku baru tau nih guys Tadi waktu aku buka Ternyata dia ini seorang penyanyi kok Penyanyi Kristen guys Makanya mungkin saya berpikir Lagu-lagu yang selama ini dia nyanyikan itu Bisa buat orang nangis tuh Karena mungkin orang terasa diberkati Saya juga sempat lihat lagunya kemarin tuh kayaknya Iya, kebanyakan lagunya Cerita tentang Tuhan gitu guys Dan saya baru sadar nih Setelah saya buka biografinya Kalau dia ini adalah seorang penyanyi Kristen dari Korea Korea Selatan ya Bukan Korea Utara Korea Koro Bukan Corona ya Korea Oke, dari Korea Selatan yang dikenal dengan seorang Dengan suaranya yang berkembang Terampil dan terkendalinya yang dijuluki sebagai Maria Keri Korea Jadi dia tuh disebut Maria Keri Maria Keri Maria Keri Dia kayak Maria Keri ya Dia disebut sebagai Maria Keri Korea Karena memang guys suaranya tuh Uh, nanti kalian lihat deh Abis ini kita akan Ini dia punya video ya Ya, menurut Sohyang Tujuan dia menyanyi itu untuk menghibur orang-orang yang mengalami masa-masa sulit Ya, memang dia punya rohani Jadi memang dia maunya orang diberkati dengan suaranya Dan bisa membuat orang itu rasa Tidak putus asa dengan mungkin kehidupan-kehidupannya yang lagi dalam keadaan sulit gitu guys Oke Disini tuh dia punya ini tuh kayaknya dia pernah kolaborasi dengan artis-artis banyak nih guys Dia ini genre-nya ada banyak Ada balat, ada gospel, ada soul, ada pop, R&B, dan rock juga Dia bisa Ya, saya pernah lihat dia nyanyi lagu rock juga Kemudian dia ini Dia ini juga seorang penulis guys Selain penyanyi dia seorang penulis Terus dia tuh kebanyakan nyanyi tuh Ya, soprano ya Karena memang suaranya tinggi banget guys Dia sudah pernah kolaborasi itu banyak Dengan David Foster Brian McKnight Terus banyak banget disini Jean Jolie Siapa sih Jean Jolie? Orang-orang yang suka nonton dracor pasti tau nih Oke Dia punya Album itu Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Lima atau enam gitu Dia punya album Ya, begitulah Soalnya memang suaranya luar biasa guys Dia biasa tuh Masuk di acara-acara televisi Korea Yang seperti I am a singer Terus Immortal Song Terus King of Mask Singers King of Mask Singers Itu di Indonesia juga sudah pernah Adopsi loh guys Yang waktu itu Pokoknya semua artis-artis Itu disuruh Ikut lomba nyanyi gitu Tapi pakai masker Gitu guys Kalau gak salah Oke Banyak Dia sudah banyak Dia dapat penghargaan juga banyak Ya pokoknya semua itu Pasti latihannya yang setengah mati Jadi Kadang orang berpikir tuh Cuma yang wow-wow aja Tapi ya Harusnya Bisa Lihat prosesnya Oke Tanpa berlama-lama lagi Sudah lama Tapi Kalian masih tahu dulu Sebelum saya putar Dia punya video Memang wajib tahu Bahwa siapa dia Nah Sekarang kita akan Coba langsung Lihat videonya guys Ini saya ambil Bukan Gak tahu ini lagu apa Kalau kalian tahu Kalian bisa komentar di bawah Tapi Sepertinya ini lagu Lagu kayak Lagu daerah dari Korea Gitu Kita langsung lihat ya Ini dia ikut acara Immortal Song Kayaknya Judulnya Arirang Alone Dia mulai saja Sudah dengan suara yang Lihat Lihat ekspresi Orang-orang yang nonton Guys Suaranya bersih sekali Tenang dan bersih Sekali Ini kayaknya dia Kasih masuk di hidung Sedikit ya Di awal saya Sudah tinggi begitu Dia pintar sekali Memainkan Dinamika Dinamika Nah ini kayaknya Sudah menaik nih Wis Waaah Ini ya Orang-orang pun heran Itu tanah Seperti mana Mula tuh Nah dia masukin Improve-improve R&B Mengerikan Dia punya peach Itu bagus sekali Itu bagus sekali guys Karena ini live loh Nah dari tinggi Tidak ada rendahnya tuh Tidak ada rendahnya tuh Yang sudah Yang sudah Kbola kuat sekali dia punya suara kuat sekali saya sedih bisa bahankan klosen kayak gini mungkin kaca-kaca sepecah semua luyska baik bersihnya gila oke guys itu videonya saya bisa bilang gitu lagu ini karena dia pake pakaian adat korea kemudian kebanyakan yang nonton juga kayaknya ada orang-orang tua jadi dia juga tau lagunya tau orang tua jadi kayaknya ini lagu-lagu jamandu lagu-lagu memang lagu-lagu daerah dan guys liat dia memulainya dengan halus dan dia tetap dengan halus juga kadang kita sebagai penyanyi itu kadang kalau sudah kebanyakan nanda tinggi, gak tau untuk teman-teman yang di luar sana tapi kalau saya kalau saya kebanyakan saya sudah nyanyi dengan nanda-nanda tinggi itu kadang pas memasuk ke bagian contohnya kayak yang endingnya tadi itu itu bener-bener mesti tahan dia fragment dan tahan nafas dengan baik kalau gak bisa kepleset oke guys jadi demikian video saya kali ini dan mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan buat teman-teman semua dan nanti saya akan bikin video reaction lagi untuk lagu-lagunya yang berikutnya dia punya lagu itu banyak dan mencengangkan semua guys pokoknya kalau kalian nonton bisa buka aja kalian di youtube bisa cari soyang kalau enggak nanti saya akan buatkan video reactionnya lagi oke guys terima kasih kalian sudah nonton terima kasih banyak terima kasih banyak jangan lupa like silahkan di komen dan jangan lupa subscribe langsung subscribe oke ya itu aja see you bye bye